PEMBICARA 1 Media sosial dihebohkan dengan video bocah 5 tahun mengemudikan mobil milik PLN hingga akhirnya menabrak sepeda motor dan tiang listrik. Insiden itu terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, Kautim, hingga viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan di akun Instagram at Kalimantan garis bawah berbagi dot info, bocah lelaki yang mengenakan baju biru itu nampak duduk terdiam panik dikelilingi warga. Kasat lantas Polresta Samarinda, Kompol Kreato Soni Tehei Gulo pun membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan kejadian itu bermula ketika petugas PLN datang ke sebuah lokasi di kota Samarinda bernama Sungai Dama untuk penanganan masalah kelistrikan menggunakan mobil. Pada Jumat, tanggal 18 April tahun 2024, para petugas itu memarkirkan kendaraan di posisi jalan menurun, lalu meninggalkan mobil itu dalam kondisi mesin mati. Kemudian datang seorang anak berusia 5 tahun tersebut memasuki mobil dan melepas rem tangan. Tapi karena pintu, mobil tidak ditutup, datang anak itu buka pintu mobil dan terbuka. Anak itu masuk dalam mobil lalu melepas hand rem. Karena posisi jalan menurun, mobil pun jalan dan menabrak satu motor dan tiang listrik. Bapakmu kerja di labuan, mamamu kerja di sini. Bapakmu kerja di sini. Bapakmu kerja di sini. Anak-anak bayang ini. Aduh, kembali kan anaknya.